Percaya atau enggak, pake sabun wajah ketika jerawatan itu malah bukannya membaik tapi malah makin parah gitu ya Malah aku tuh sering banget gak pake facial wash sama sekali Kecuali Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi hari ini aku tuh mau ngasih share ke kalian tips cara perawatan kulit ketika kulit berjerawat Dan ini adalah pengalaman aku pribadi buat kalian yang jerawatnya sama kayak aku kayak gini nih ya Kalian bisa lihat di layar Kalian wajib nonton video aku karena aku bakalan bagiin tipsnya cara merawat kulit wajah ketika lagi jerawatan Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang Pasti banyak banget dari kalian yang masih bingung cara merawat kulit yang jerawatan Takutnya makin tambah jerawatan, takutnya makin tambah parah Makanya disini aku tuh bakalan jelasin nih ke kalian ya cara perawatannya tuh kayak gimana Karena ini adalah pengalaman aku pribadi ya beb ya Oke ini adalah tips yang pertama, tips yang beneran ampuh buat kulit wajah aku Dan ini adalah skincare terbaik aku selama perawatan kulit yang lagi jerawatan Ketika kalian lagi jerawatan, kalian harus balik ke basic skincare Nah disini aku menggunakan facial wash untuk cuci muka Tapi ya sebenernya aku tuh kalau lagi jerawatan tuh jarang banget cuci muka pakai sabun wajah Karena percaya atau enggak pakai sabun wajah ketika jerawatan itu malah bukannya membaik Tapi malah makin parah gitu ya Maksimal aku tuh menggunakan facial wash dua kali sehari ya Malah aku tuh sering banget enggak pakai facial wash sama sekali Karena menurut aku tuh kalau enggak pakai facial wash Si kulit aku tuh kayak baik-baik aja gitu ya Dan aku tuh udah lama banget ngerapin kalau cuci muka itu jarang banget pakai facial wash Kecuali habis make up-an Terus habis keluar rumah, habis kena debu gitu ya Baru aku tuh pakai facial wash Tapi ketika aku di rumah aja jarang banget aku pakai facial wash Dan alhamdulillah si kulit wajah aku tuh makin baik Dan ketika wajah aku tuh lagi baik-baik aja kayak gini Aku pun tidak menggunakan facial wash Jadi jarang banget menggunakan facial wash Kecuali habis make up-an dan habis kena debu dari luar gitu ya Tapi tergantung sih ya balik lagi ke diri kalian masing-masing Mau pakai facial wash atau enggak Tapi buat kulit wajah aku yang tipikal berminyak Cuci muka tanpa sabun wajah lebih baik Daripada cuci muka berkali-kali menggunakan sabun wajah gitu Oke setelah pembahasan facial wash Tentu aku tuh menggunakan serum untuk jerawat Di sini aku menggunakan serum dari samping Yaitu 2% BHA Salicylic Acid Acne Treatment Pakai yang ini ya Ini aku gunakan ketika aku lagi berjerawat Cara pakainya aku tuh ambil 2-3 tepes gini Ini teksturnya cair dan beneran works untuk jerawat ya Terus aku tep-tep kayak gini ke kulit wajah Sampai si serumnya itu beneran meresap Tuh kayak gini Ini aku udah cuci muka ya Dan si kulit wajah aku tuh udah bersih Nah udah kalian tep-tep kayak gini Kalian diamkan beberapa saat Sampai si serumnya itu meresap ke kulit wajah Setelah itu lanjut menggunakan step skincare berikutnya Oke babe karena ini udah meresap ke kulit wajah Dan udah kering Lanjut menggunakan moisturizer Nah disini ya Setelah aku menggunakan serum Acne Sekarang juga aku menggunakan moisturizer Acne Dari The Originote Ini aku udah review Kalian bisa cek aja disini Dan ini bagus banget untuk kulit Karena dia itu bisa melembabkan Bisa menenangkan kulit yang lagi kemerahan Juga bisa membantu meredakan jerawat ringan gitu ya Nah kalau misalkan kalian ada jerawat yang kayak jerawat batu Terus ada jerawat yang mendem Jerawat yang besar-besar Itu aku saranin kalian buat pake totol jerawat Disini biasanya aku pake totol jerawat dari Salab Seriti Atau bisa juga dari Lotion Acne dari Teraskin Nanti aku bakalan review juga ya Si Lotion Acne Teraskin Karena itu mantul banget Sehari aja bisa langsung kempes jerawat yang ringan ya Nah kalau misalkan jerawat batu Atau jerawat mendem Itu 3 hari dia itu udah mulai kempes Nah ini kayak gini ya Ini pelembabnya gel Terus juga dia itu lumayan cepet meresap Sebenernya ini step udah selesai ya Kalau kalian menggunakannya di skincare malam Tapi ketika kalian menggunakannya di skincare pagi Kalian tambahin sunscreen untuk menjaga kulit kalian dari paparan sinar matahari Set terakhir aku pake sunscreennya dari Amaterasan Tapi dia itu saudaraan juga sama something Awalnya aku pake sunscreen serumnya Amaterasan Tapi karena si sunscreennya habis Jadi aku pake yang UP sunscreen cream yang SPF 50 Karena ini sama-sama bagus kok Pakainya secukupnya atau bisa 2 jari ya Tapi kalau aku mau biasanya secukupnya aja babe Karena jarang keluar rumah Nah kayak gini Ini keliatan banget ada tone up Tapi setelah kalian blend Dia itu gak ada white castnya sama sekali Dan kayak kulit asli kita aja Nah udah deh kayak gini Ini adalah step terakhir rangkaian skincare aku Kalau di pagi hari ya Kalau malam hari kalian stop aja sampai moisturizer Nah temen-temen Jadi itu dia perawatan skincare aku Ketika kulit aku tuh lagi jerawatan Jadi balik ke basic skincare Jangan pake apa-apa dulu Jangan pake step yang macem-macem dulu Perbaiki dulu skin barrier kalian Perbaiki dulu jerawat kalian Jadi segini aja tips dari aku Semoga ini bermanfaat nih Buat kalian yang lagi menjaga Atau merawat kulit kalian yang lagi jerawatan Semoga ini membantu Dan segitu aja videonya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya